Ditinggalkan dan dibiarkan selama 400 tahun Beberapa legenda yang beredar membuat tempat ini diklaim menjadi tempat paling angkar di dunia Namun anehnya tempat ini justru ramai dikunjungi orang dan menjadi tempat wisata Bangar Fort yang terletak di antara kota Delhi dan Jaipur di negara bagian Rajasthan Adalah bangunan benteng yang sebenarnya merupakan sebuah kota kecil yang terdiri atas kuil istana Dan beragam pintu gerbang dengan area luas di kaki sebuah gunung Bangar Fort yang kini dikenal sebagai kota berhantu menjadi magnet bagi para wisatawan lokal dan asing Yang penasaran untuk datang berkunjung ke benteng megah ini Sebuah lembaga survei arkeologis India melarang pengunjung memasuki lokasi saat matahari tenggelam Dan masyarakat sekitar juga memindahkan tempat tinggal mereka menjauhi bangunan-bangunan ini Keangkeran tempat ini pun semakin membuat penasaran Karena pemerintah India sendiri telah mengeluarkan pengumuman kepada seluruh wisatawan Agar tidak tinggal di benteng ini pada malam hari Pengunjung hanya diperbolehkan berkunjung pada siang hari Dan harus meninggalkan benteng ini sebelum matahari terbenam Konon jika ada yang nekat melakukannya mereka akan terkena kutukan dan tidak akan pernah kembali Kota Banggart yang terletak di wilayah Rashgard di negara bagian Rajasthan Didirikan pertama kali di tahun 1573 dalam pemerintahan Bakwandas Sebagai tempat tinggal untuk anak keduanya Mado Singh Mado Singh tinggal dan memerintah di Banggart selama hidupnya Yang menamakan kota tersebut dari nama kakeknya yang bernama Ban Singh Mado Singh mempunyai seorang kakak yang menjadi jenderal terkenal Kaisar Mughal Akbar Man Singh Memasuki gerbang utama sudah terlihat jelas bahwa kota Banggart benar-benar hancur Gerbang utamanya bernama Budbangla atau yang berarti House of the Ghost Rumah para hantu memberikan perasaan ngeri Di dalam benteng di pintu masuknya kita dapat menemukan kuil dan istana Terdapat beberapa bangunan candi Hindu yang spektakuler Seperti Hanuman Temple, Gopinat Temple, Someswar Temple, Keshafrai Temple, Mangladevi Temple, Ganesh Temple, dan Nafin Temple Istana kerajaan terletak di bagian belakang benteng dan dilindungi oleh dua lapis perbentengan yang melintasi lembah Ada pun kota ini dipisahkan dari dataran oleh pagar berlapis lima gerbang Yang ini Main Gate atau Budbangla, Lahori Gate, Achmeri Gate, Pulbari Gate, dan Delhi Gate Bangunan-bangunan yang berdiri di area luas di kaki sebuah gunung ini Memang terlihat megah dengan pemandangan yang menawan Namun terlepas dari itu bangunan ini diliputi cerita-cerita kelam sehingga ditinggalkan di tahun 1783 Penduduk sekitar juga memindahkan desa mereka dan menjauh dari tempat ini Apa yang membuat kota ini ditinggalkan penduduknya? Seperti apa kisah-kisah kelam tersebut sehingga warga sekitar pun menjauhi kota ini? Konon, benteng ini juga menjadi saksi bisu terjadinya pembantaian yang sangat sadis Hampir seluruh penduduk kota dibunuh dengan kejam tepat di tembok benteng yang sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh Menurut kisahnya, setelah pembantaian, kota ini sama sekali tidak mengalami pertumbuhan Hingga akhirnya penduduk yang masih hidup pun akhirnya pergi meninggalkan kota ini Kesan mistis pun melekat dengan kental sejak kota ini dibiarkan tak berpenghuni Konon, banyak penampakan-penampakan makhluk halus yang dipercaya adalah korban pembantaian Ada pun yang menyebabkannya, yang jelas kota ini tidak lagi menjadi pusat pemerintahan lokal setelah tahun 1630 Sebuah populasi kecil hidup di antara sisa-sisa bangunan Mereka yang selamat dari bencana sebelumnya meninggalkan banggar dan tidak pernah kembali setelah kelaparan yang mengerikan pada tahun 1783 Mereka meninggalkan bangunan-bangunan batu utuh yang tak pernah digunakan kembali untuk proyek-proyek pembangunan lainnya Dan membuat reputasi tempat tersebut menjadi tempat angker yang berhantu Konon, beberapa yang pernah mengunjungi banggar fort Menemukan pengalaman yang membuat mereka bergidik ngeri Seperti yang pernah dialami oleh dua pembawa acara India, India's Most Haunted saat melakukan pengambilan gambar di sana Mereka memberanikan diri untuk mengambil gambar saat malam hari Karena penasaran dengan larangan yang membuatnya menjadi tempat yang dikenal berhantu Mereka melusuri jalan-jalan yang tak terawat Bangunan kosong Pegunungan yang terlihat seram di malam hari Dan medan-medan yang tampak tidak ramah Tak lama mereka mendengar jeritan dari arah pegunungan Kemudian mereka juga melihat sosok bayangan yang mirip seorang wanita berjalan di sekitar mereka Mereka mengaku meskipun hanya mengambil gambar sebentar Tapi pengalaman ngeri itu tak akan mereka lupakan Dan mereka pun menyadari bahwa ada sesuatu di tempat itu Dan kita tidak dapat menyangkal keberadaan mereka Pengalaman mengerikan juga pernah dialami seseorang yang tinggal di Alwar Sejak kecil ia mendengar beberapa legenda dan cerita seputar Banggar Fort Saat ia berusia 9 tahun ia datang bersama sang ayah mengunjungi Banggar Saat mereka mendekati bangunan di Banggar mereka melihat pria tua berbicara sendiri Tak lama pria itu berjalan di samping mereka dan menceritakan kisah nyata tentang Banggar Fort Semakin mereka tak ingin mendengar cerita tersebut Mereka berjalan mendahului pria itu Dan ketika menengok ke belakang pria tua itu sudah tak ada di sana dan meninggalkan mereka dalam kebingungan Berbagai cerita mistis meliputi Banggar Fort Tak hanya itu terdapat dua legenda tentang Banggar Fort yang beredar di masyarakat sekitar Dan diceritakan secara turun temurun Konon Banggar Fort adalah kota yang dikutuk Seperti apa kisahnya? Nantikan bagian keduanya besok hanya di On The Spot Menurut Anda apakah ikan berkaki ini benar-benar ada? Atau hanya hoax saja? Yuk ikutan aktif di polling twitternya On The Spot Add Trans7 On The Spot Dan temukan jawabannya sesaat lagi ya Share itu sederhana Hasilnya yang hasilnya Satu pilihan hidup sehat Seluruh generasi terhindar dari diabetes Share tropikan aslim Share the sweetness of life Hidup sehat itu keren Buat yang berani tampil beda Siap untuk jadi paling gaya Kami yang selalu ingin mencoba Ini saatnya Wujudkan semua Yeah Oh It's a good day Good day Buat mencoba Bikin gaul jadi lebih pada rasa It's a good day Kopi good day Karena gaul perlu banyak rasa Buat si fashionista Buat si super mom Buat pencinta turing Buat si pekerja trans Buat yang lagi santai Buat si anak basket Buat yang lagi macet Buat yang suka selfie Buat penggila lah Buat semua big fans of good life Di seluruh Indonesia Temukan di choices Pikir Di blibli.com Big choices Big deals Ramadhan kali ini Harga gak ada yang meroket Semuanya turun-turun-turun Pindah kaya yang teriuri dulu sekarang Bebas untuk bersuatu rahi Dengan keluarga dan teman Tanpa henti Tanpa khawatir Harga tinggi Dengan internet unlimited Nelfon dan SMS unlimited Semuanya 24 jam Mulai dari seribu per hari Ya, kamu ga salah denger Unlimited internet Nelfon dan SMS 24 jam Beneran Mulai dari seribu per hari Nikmati jaringan tercepat di Indonesia Bebas untuk bersuatu rahmi Dengan paket Ramadan IM3 Multitasking Perlu multipoteksi Karena itu Aku minum multivitamin Nelfon C Setiap hari Dengan vitamin C Dan B kompleks Bantu menjaga Daya tahan tubuh Saat multi beraktivitas Nelfon C Multivitamin ku Setiap hari Segarnya ikan sarden ABC Dengan omega 3 Dan 6 Bantu kreativitas anak Jadi hebat Sarden ABC Rasakan hebatnya Sasa santan bubuk Pertama dan satu-satunya Diproses dengan teknologi canggih Praktis Langsung tabur kemasakan Kue Dan minuman Mantap Rasa santannya Sasa santan Aslinya santan Namun terontok Aku ga khawatir Karena aku percaya Tentu Formula profinya Meresap hingga ke inti rambut Dan membantu menguatkan Helai rambut Tidak seperti produk Biasa Rambut patah Berkurang Rambut kuat Tidak mudah Rampak Clancy Jaga emosi itu Gak mudah Buat Anda yang berusaha Ekstra selama Ramadan Ada paket Kodo Ekstra Buat yang ekstra pemaaf Ada ekstra Pintafurci Buat yang ekstra tegar Ada ekstra Nelfon Kesemua operator Sudah aktifkan paket Kedua ekstra DFL Sekarang bisa Tidak mudah Kok mau banget panas Ini yang panas Cari air Vipres merah Vipres merah Panas Vipres merah Panasnya bikin puas Dan Vipres merah Bicara air Darum adar api Dan incaplah Ini dia Bukan itu Apps nya Lihat Begitu cepat Dan pasti Lebih mua Download apps nya Dan latih otot keselamu Nge 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 Kok Jeff Lanjut Nempel di tangan Kebenokan nya Timur Anti spray Dan jeruk nipis Cepat kering Menguap Tuntes Tidak tersisa Di tangan Bersih Bisa langsung makan Antis 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 Tanpa lengket Bapak sudah kirim uangnya loh Jadi nanti bisa buka puasa Pakai ayam bakar Dan es modeng Coba Punya rekening Pakai turmani aja Gak perlu buka rekening Ada koma Dekat sini Oke oke Ibu Kau apa udah SMS sih liat Nanti Ibu tunjukin aja kodenya Di agen Turmani Dekat rumah kita Turmani Mudah Cepat Aman Aku butuh tulang kuat Agar bisa bebas bergerak Makanya Aku minum anlin dengan Rasa lebih enak Dan bone max Formula yang disempurnakan Yuk bergerak bareng satu Dan ambil Di bulan berbagi ini Akomsel traktir kamu Pursa nelponnya Akomsel yang traktir nih Saya beli di belanja.com Ini di mataharimall.com Streaming hook Akomsel yang traktir Bukan Kakomsel point Hubungi bintang 123 panggar Atau akses Mata Komsel Hei Acer Hei Kapal Api Kapal Api Special Mix Dengan kopi dan gula Yang bertadu sempurna Kapal Api Special Mix Bawa praktisnya Kemanapun kamu pergi Kapal Api